Mungkin Mbak E ini pinter, eh kok pinter, maksudnya sudah pengalaman dalam di bidang hotel dan pekerjaannya, kerjanya jam berapa Mbak ini? Jam 9 sampai jam 6 9 sampai jam 6 sore? Jam 6 sore Nah, untuk kerjaannya apa jam Mbak gitu Mbak? Conso ya Mas, yang pertama itu, ya itu kelihatan apa namanya, kayak minuman masih ada belum, ganti spray, membersihkan kamar mandi, terus ya kerjasama sama temen satunya lah Oh, jadi ada temennya disitu ya? Ada Sudah pernah ketemu temen dari negara mana aja Mbak untuk di hotel ini? Rusia, Kyrgyzstan, Kazakstan, Uzbekistan, Mongolia, Hangguk Saram Hangguk Saram juga, ada ya Hangguk Saram juga ya Indonesia Saram, habso, namun jah Indonesia Saram, habso, ya berarti Mbaknya Habso ya Terus, untuk bahasanya bagaimana Mbak? Harus bisa bahasa sedikit Paling nggak harus bisa lah Mas, jangan nggak Soalnya kan Komunikasi ya Kalau mereka menyuruh apa Terus tahu Kayak ibul set, jadi ibul set itu ibaratnya kayak selimut, satu set, pantal, selimut, dan ini Mas, apa? Iya Kasur kecil itu namanya ibul set Oh, ibul set Kalau Terus Spray itu kan Siti ya Ya, Siti Jadi kan setiap bahasa itu kan kadang setiap hotel itu kira Siti, Siti jenji, dan juga saram, saram iso, sonim iso, andeo, cukum non pokok, dan juga anju ayo jenji, cukum cua gencana Ya, betul Ya, betul Nah, terus Ini Mbak Mbak En udah pernah kerja di hotel, berapa hotel Mbak? Kira-kira Aku Alba banyak hotel Mas Aku sampai ada 6 hotel 6 hotel ya 6 hotel Alba Waktu itu kan aku pindah dari hotel satunya Aku Sebelum mendapatkan kerjaan lagi kan aku harus Alba Untuk inilah Oh, gitu Dan Ini Mbak Hotelnya itu tingkat 1, 2, atau 3 Yang paling Tinggi tingkat berapa yang sudah Mbak kerjakan? 9 Tingkat 9 Itu semua dikerjakan sendiri atau 2 orang? 9 itu 3 orang Taren-taren Oh, beda-beda Beda-beda Jadi saya megang lantai 2, 3 Nanti lantai 7-nya ambil 2 Oh, gitu Ambil 2 kamar gitu Terus yang orang Mongolia Nanti lantai 5, 6 Di lantai 7-nya ambil 2 Terus yang satunya lagi Hangguk Saram Itu lantai 9, 8 Lantai 7-nya ambil 2 Oh, gitu Jadi beda-beda kerjaannya ya Beda-beda Sendiri-sendiri, Mas Nah, pekerjaan apa Mbak? Yang menurut Mbak Eni sulit Ataupun Wih, serkoso lah Istilah emang Jowo Nih, minta ya Ganti selimut Ganti selimut? Itu paling serkoso ya? Set cover itu paling berat Emopso Emopso Berarti Itu selimutnya gede ya? Besar ya? Gede banget Genggau Jadi Ada kamar spesial Ada deluxe room Ya Gitu, Mas Jadi ada yang Dua Ranjang Satu kecil Satu besar Ada yang besar Satu Jadi kan Kadang-kadang bilang Kayak dipanggil gitu Ya Agak sih Kaliwa Tolong ambilkan kayak Spray kecil Itu kan harus tahu bahasanya Ya Kayak ibul kenggu Ibul cah kenggu Gitu Jadi bahasa tetap Pengaruh Pengaruh ya Wajib Istilahnya Wajib kita tahu lah ya Iya Wajib Pernah gak Sama Sajang Marah-marah Karena Tidak tahu bahasa Alhamdulillah Gak ada Gak ada Gak ada Aku Kalau disuruh itu Aku mengerti Mengerti Tapi mungkin Kadang ada bahasa Yang tidak Dimengerti Menggunakan kayak HP Kayak gitu kan Ada terjemah Tapi kan Yuk Gak semua Gak ngerti Kalau pekerjaan Alhamdulillah Semua Aku mengerti Mengerti Alhamdulillah Nah selanjutnya Apalagi ya Yang perlu ditanyakan Terkait Apa mbak Untuk teman-teman ini Supaya Nanti ketika Datang ke hotel Tidak Istilahnya Takut Ataupun Kaget gitu Gini mas Aku tuh dengar Yang apa tadi Yang versi kedua Eh apa tadi Service 2 Service 2 Service 2 Nah Aku bingung Kok Indonesia Kok banyak banget ya Untuk loker Service 2 Padahal kan 4.700 Tertau saya Teman saya ya Orang Rusia ini Menguasai semua hotel Dia bekerja disini Selama 9 tahun Di hotel Ya Daerah atas Sampai bawah Semua Dia tahu Nah pengalamannya apa Yang paling pahit Dan pengalaman yang bagus Untuk hotel ya mas Untuk hotel itu Dikuasai Orang Rusia Orang Rusia Orang Rusia Uzbek Kyrgyzstan Kazaktan Jadi makanya kok Indonesia ada ini Gitu loh Takutnya nanti Cekcok sama Orang Rusia itu ya Iya Takutnya Saya Waktu itu Pernah Telepon mas juga ya Minta bantuan itu ya Waktu itu ya Sedang Ya Ada cekcok Cekcok sama Jadi Saya Mengerjakan Banyak ruangan Ya Tapi Teman saya ini Mengerjakan Cuma Satu tempat Keluar Satu tempat Keluar Dan Dia tidak tahu Bahasa Istilahnya Tidak adil Kerjanya gitu ya Tidak adil Iya Jadi saya Debat Saya langsung ke Debat sama Sajangnya Si Jang Nim Saya bilang Ya Teman saya ini Tidak ngerti Dia hanya Mengerjakan Satu tempat Keluar Satu tempat Keluar Selesai Sedangkan Saya membereskan Semua Satu ruangan Iya Dan isinya Isinya itu kan Ribet mas Iya Isi hotel itu Yang bikin saya Polak-balik Wata-kata Itu isinya hotel ini Yang kayak Nah Peralatan kayak Buat mandi Sikat gigi Semua itu kan Harus ada Harus dilihat Terus Kulkas Minumnya ada Enggak Satu handuk Handuk Sering ada komplain Sonim Handuk Karena enggak ada Handuknya atau Gimana Jadi teman saya kan Bagian kamar mandi Itu kan Harusnya kan Bagian dia Tapi nanti kan Komplainnya tetap Ke saya Karena saya orang lama Jadi komplainnya tetap Ke saya Oh iya Iya betul Nah Terus selanjutnya Mbak Pengalaman apa Yang Mbak E Sudah Temui Istilahnya Positif dan Negatifnya Jika kita Bekerja di hotel Negatif Positif Negatif ya Dari Negatif dulu Apa yang Kita sudah Ketika kita Masuk ke hotel Ini Pekerjaan apa Yang perlu kita Waspadai Sebelum kita Masuk Nah Negatifnya Seperti itu Apa Semua hotel Menurut saya Sama Negatifnya itu Kita sudah Kerja lama Tapi Bukannya Gaji Makin naik Malah diturunin Oh Gitu ya Diturunin Nggak ikut Nggak ikut Ini lah Standar Nodong Nodong bu Pertama Ngikutin Tapi lama Lama Diturunin Katanya Dari atas Bos bilang Gini Gini Harus Mengikuti Yaudah Gajinya Segini Tapi Jam Masih Tetap Sama Itu Nggak Bagus Dari hotel Lain Lain Sama Menurut saya Sama Terus Untuk Pekerjaan Mas Pekerjaannya Gimana Pekerjaan Itu Pertama Saya Masuk Saya Dikasih Pekerjaan 12 Kamar 12 Kamar Kamar Selanjutnya 12 12 12 Berjalannya Waktu Jadi Alba Ke Wolgeb Dari Wolgeb Nanti Menjadi Dua Kali Lipat Mas Maksudnya Dua Kali Lipat Pekerjaannya Kamar Bertambah Yang Seharusnya Dikerjakan Tiga Orang Dikerjakan Oh Itu Negatifnya Seperti itu Kerjanya Ditambah Tapi Gajinya Tetap Gitu Ya Terus Kamu Bisa Kerja Kamu Dipakai Kamu Nggak Bisa Kerja Kamu Akan Dikeluarkan Tapi Kalau Kamu Bisa Kerja Kamu Akan Disuruh Bertambah Bertambah Semua Terus Ini Mbak Untuk Asrama Dan Makan Gimana Untuk Makan Hotel Tidak Ada Spesialnya Hanya Sebuah Ramion Dan Ramion Dan Terus Roti Sudah Itu Sudah Makan Pagi Hari Mau Ambil Roti Ya Sudah Roti Sama Selai Sudah Yang Ramion Ambil Ramion Makanya Saya Lebih Suka Masak Sendiri Untuk Asramanya Gimana Untuk Asrama Kalau Tinggal Di Dalam Itu Kurang Kurang Ini Mas Kurang Bagus Oh Ya Oke Nah Itu Teman-teman Sudah Dijelaskan Untuk Pekerjaan Dan Juga Berbagai Negatif Positifnya Jika Kerja Di Hotel Dan Ini Larasumber Langsung Ya Ini Yang Sudah Bekerja Dan Sudah Menemui Banyak Orang Asing Di Pekerjakan Di Hotel Ya Tentunya Mbak Ya Nah Buat Teman-teman Untuk Part Duanya Nanti Kita Akan Bahas Terkait Gaji Oke Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Saya Dan Nanti Kita Ikuti Di Part Duanya